Intro Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Entah kenapa para penghina presiden tidak kapok-kapok membuat provokasi di dunia maya Beberapa waktu lalu ada kejadian penghinaan lagu Indonesia Raya yang berisi makian pada Jokowi dari akun Youtube yang diunggah di Malaysia Kini kejadian hampir mirip terjadi lagi Mentang-mentang berada di luar Indonesia lantas seenaknya sendiri membuat provokasi Apalagi kontennya mengadu domba antara rakyat Aceh dan presiden di tengah kondisi negara yang berjuang akan corona Upaya provokasi ini jelas sangat merugikan Inilah makanya penting mempertahankan undang-undang ITE agar warga negara Indonesia dimanapun tidak seenaknya sendiri membuat unar Tidak hanya menghindar Jokowi layaknya binatang Provokator tersebut juga menyebut adanya zona merah dengan masuknya PKI ke Aceh Dia juga memprovokasi untuk membakar post-covid-19 dengan alasan tidak jelas Rasanya mereka ini pantas diburu layaknya terorisme Satunya percaya kilapah hingga ingin merusak negara Satunya percaya komunis yang sudah punah hingga menimbulkan perpecahan di masyarakat Untuknya tidak hanya polda Aceh yang memburu sang provokator Baris Krim rupanya bergerak turun tangan Seperti dilansir dari detik.com Baris Krim Polri akan membantu polda Aceh dalam memburu pria yang memaci presiden Jokowi Dodo di media sosial Pria tersebut diduga berada di negeri tetangga Malaysia Jika wilayah butuh akan bantuan, tentunya pabas Polri akan membackup Ujar Garopenmas Divisi Humas Polri berjenrus di Hartona melalui pesan singkat keberadetik.com selasa 3 Agustus 2021 Seperti diketahui video si pria memaki-maki presiden Jokowi viral Pria itu berbicara dalam bahasa Indonesia bercampur bahasa Melayu Dalam video tampak foto presiden Jokowi dengan pose tengah berbicara Di bawah foto Jokowi tertulis Wufan Maulana Pada video terdapat tulisan berhati-hatilah hidup di fase Melkan Jabariah Dalam video pria tersebut menyebut di Aceh tidak ada Corona Pria itu kemudian menyebut Jokowi memasukkan PKI ke Aceh dengan alasan zona mirah Corona Dia juga menyamakan presiden dengan binatang Kau ini mau disniper di kepala kau baru kau mundur sekalian nyawa kau masuk dalam kubur Ujarnya Selain itu pria tersebut menyinggung TNI Polri telah diselagung Jokowi Sehingga bila melawan akan helak jabatan Dia juga meminta masyarakat membakar tempat pemeriksaan COVID-19 yang disebutnya dibuat oleh PKI Saya imbau kepada bangsa saya yang ada di bumi Aceh Kalau ada tim medis PKI masuk Aceh untuk mengecek COVID-19 Segera bakar di mana dia buat tempat itu mengecek COVID-19 Dibakar tempat itu dibakar masal Bangkit bangsaku bangkit katanya Saat menanggapi viralnya video tersebut Polde Aceh mengaku sedang melakukan penyelidikan Polde Aceh juga menyebut si pria tak berada di Indonesia Sekarang masih proses penyelidikan Karena pelaku tidak berada di Indonesia Jadi ada proses antar negara yang harus dilalui Kata Kabit Hulmas Polde Aceh Kombes Winardi saat diminta konfirmasi wartawan Winardi menyebut terduga pelaku saat ini berada di negeri jiran Sehingga Polde Aceh bakal meminta bantuan Baris Krim Serta Divisi Hubungan Internasional Wampus Polri Untuk menyelidiki keberadaan pria tersebut Polde Aceh meminta bantuan asistensi ke Baris Krim Polri Dan nanti akan melakukan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri Yang selanjutnya Proses apakah via G2G atau Government to Government Atau P2P atau Place to Place Tergantung hasil koordinasi Jelas Winardi Selain memburu para provokator di Malaysia Kepolisian juga harus memburu para provokator di Australia dan Inggris Veronika Kuman dan Benny Wendam masih leluasa memprovokasi Karena keduanya tak tersentuh aparat di dua negara tersebut Kalau jalur diplomasi dua negara tak mempan Indonesia bisa membelangkah diplomasi lewat forum PBB Apalagi saat ini negara kita jauh lebih disegani Di bawah pemerintah Jokowi Saatnya unjuk gigi di hadapan negara maju Yang tidak langsung melindungi burung negara Akibat provokasi program pemulihan akibat COVID terbengkalai Rakyat dibuat panik dan tidak percaya pada tenaga medis Tidak hanya menyebut mereka komunis Bahkan vaksin disebut di sisi bicip untuk menyadar rakyat Meski narasinya sangat tidak masuk akal Harus diakui banyak rakyat kita yang terpengaruh Apalagi hoax di daerah terjauh seperti Papua dan Aceh Yang kira perasakan dianaktirikan Semoga saja para provokator cepat diciduk dimanapun berada Kalau terus-menerus termakan hoax Kapan rakyat kita bisa berpikir maju? Jangankan mempelajari teknologi terbaru Mau hidup tenang saja diliputi kecemasan akibat hoax dan provokasi Begitulah kura-kura FBI di mata Buya Syafi'i Almarhum Gusdur SBI dan di mata umat Islam Internasional Ditulis oleh Nafi Seward dari Seward.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sebelum menulis masuk ke inti tulisan Mari kita bahas sekilas tentang sosok Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif Atau Buya Ma'arif ini Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir di Minangkabau, Sumatera Barat Pada tanggal 31 Mei 1935 Pada tahun 1942 Beliau masuk ke sekolah rakyat di Sumpur Kudus dan kemudian melanjutkan ke Madrasa Mualimin Di Balai Tengah Lintau Beliau memutuskan untuk merantau ke Jawa Tepatnya ke Yogyakarta pada saat usia 18 tahun Di Yogyakarta, beliau direkrut menjadi guru pengajar di Madrasa Mualimin Beliau juga menekuni ilmu sejarah Dengan mengikuti program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, Amerika Serikat Dan mendapatkan gelar doktor dari program studi bahasa dan peradaban Timur Tengah Universitas Chicago, Amerika Serikat Dengan disertasinya yang berjudul Islam as the Basis of State A Study of the Islamic Political Ideas As Reflected in the Constitution Assembly Debates in Indonesia Selain aktif di dunia pendidikan Beliau juga merupakan mantan ketua umum pengurus Pusat Muhammadiyah Periode 2000 hingga 2005 Beliau juga aktif di lembaga miliknya yaitu Ma'arif Institute Di samping itu guru besar IKIP Yogyakarta ini juga rajin menulis Sebagian besar karyanya adalah mengangkat masalah-masalah Islam Buku-bukunya antara lain Dinamika Islam dan Islam Mengapa Tidak? Kemudian Islam dan masalah kenegaraan Atas karya-karyanya itu yang mendapatkan penghargaan Raymond Mekseese Dari pemerintah Filipina di tahun 2008 Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang sederhana dan selalu bersepeda Seperti yang dilansir dalam situs kompas.com Kita juga masih ingat bagaimana beliau mau mengantri di rumah sakit Milik Muhammadiyah yang dipimpin oleh beliau sendiri seperti nimuan dalam situs tribunews.com Jadi tidak heran jika banyak orang yang menghormati dan menulis kesederhanaan seorang Buya Syafi'i Ma'arif Seperti yang diberitakan dalam situs detik.com Secara pribadi penulis juga merasa sangat respek kepada beliau Karena beliau adalah sosok cendekiawan muslim yang sederhana dan tegas Dalam kasus FPI, Buya Syafi'i Ma'arif merasa risih dengan kelakuan FPI selama ini di Indonesia Beliau mengatakan hukum harus tegak di Indonesia Apalagi organisasi itu tak jarang melakukan sweeping Menghujat orang lain seenaknya saja dengan bahasa yang kasar dengan menggunakan bungkus agama Padahal beliau mengatakan secara tegas bahwa tidak ada agama yang mengajarkan cara-cara yang kasar dan melakukan kekerasan Buya Syafi'i secara tegas agar negara jangan kalah dengan organisasi seperti itu Seperti yang terlihat dalam cuplikan berikut ini Almarhum Gusdur juga secara tegas mengatakan jika FPI itu adalah organisasi Bajingan Seperti yang terlihat dalam cuplikan video berikut ini SPI juga pernah mengatakan bahwa umat Islam di Timur Tengah saja malu melihat kelakuan FPI Seperti yang telah diberitakan dalam situs merdeka.com Bahkan Sekretaris Jenderal atau Sejian Organisasi Konferensi Islam atau OKI Yang merupakan perhimpunan negara-negara Islam angkat bicara mengenai organisasi Yang mengatasnamakan Islam beberapa kali memakai tindakan yang dinilai represif Seperti front pembelah Islam Kala itu OKI mempertanyakan dari mana lisensi dan izin organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Islam seperti itu Dilansir dari detik Pertama-tama kami bertanya kepada mereka yang bertindak atas nama Islam Dari mana mereka mendapat lisensi untuk melakukan ini Siapa yang mengizinkan mereka untuk melakukan itu? Ujar Sejian OKI, Ekmeleddin Ishanogul Ketika dimintai tanggapan mengenai orang mas seperti FPI Seperti yang dimulai dalam situs detik news kala itu Dari informasi di atas kita mendapatkan informasi bahwa umat Islam di Timur Tengah Dan sejen perkumpulan negara Islam di dunia atau OKI Merasa malu dengan kelakuan FPI apalagi penulis yang ada di Indonesia Logika sajalah Islam tidak pernah mengejarkan umatnya untuk fasih mencacimaki orang lain Suku lain bahkan agama lain Tetapi lihatlah bagaimana Habib Perizik Sihab yang merupakan imam besar FPI sangat fasih Dalam hal mencacimaki seperti yang terlihat dalam video berikut ini Akhir kata, masih percaya pada orang yang fasih mencacimaki Lalu ngaku-ngaku imam besar umat Islam Wassalam Navi Siwat Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen yang ada di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share